Intro Itu dalam rangka itu Bapak Jadi dalam rangka pertama bagaimana mengetahui situasi real yang ada di Juga Batu ini Termasuk pemiskinan, infrastruktur, sampah, akumulasi perotelan yang ada di sini, perusatan Kemudian bagaimana situasi sosialnya juga, adatnya bagaimana, segaturnanya bagaimana Terima kasih telah menonton Saya ingin bercerita tentang perjalanan tadi Pertama kita masuk dari ex-Buskesmas Asetnya tercatat di pusat, tapi tugaskan nanti lebih pasti dulu Di mana ini aset yang tercatat Kemudian tanahnya menjadi desa Nah, nanti sesuai dengan perintah tadi, masing-masing SKPD, Lansanaka itu Ya, agar itu bisa bersih dan bisa digunakan sebagai tempat paket Biar misalnya tempat itu akan berhuburan Saat ngapain, bagaimana produknya sedangkan itu begitu masuk dari Juga Batu Kemudian di kantor UPT Mes dokter Itu ada di sebelah Selamtara Itu untuk segera diusurkan untuk penghapusan Sebagai tempat paket Agar ketika masyarakat yang ingin masuk ke kantor UPT Tidak paket di jalan, karena jalan sangat sempit Ya, jadi dinas kesehatan Nanti ingat ya itu Diusurkan untuk dapat penghapusan Kemudian kurang tenaga dokter Dan kurang tugas jangka dan lain sebagainya Nanti lebih lanjut Itu masing-masing SKPD sudah catat semua Kita sedang membuat perencanaan Pelabuhan Pertu Sekitiga Ya, pelabuhan Pertu Sekitiga Dari pisingan Pertu Sekedih Kemudian sampalan ya Ya, dari sana Dari pisingan Sampalan Ke Bias Mulyur Itu Sekitiga Kita akan membuatkan JT atau pelabuhan Permanen Ya, sehingga nanti Tahu yang masuk itu mudah kita hitung Berapa lepasnya dari kelungkung Ya, yang akan berusaha berindah Berapa masuk yang berusaha berindah Bisa dihitung Kalau di sana menghitung 10 Di sana menghitung 5 Wah, bocor di sana 5 Nah, sehingga nanti Si Bang Sio tentang berapa sebenarnya tamu yang datang ke rusak penindah Terutama lembongan dan tulip batu ini Bisa kita hitung Terus sekarang apa bisa hitung Ya, di Ines Budpar Kemarin data yang saya total Yang saya bawa 3 kata kemarin Dari yang tercatat 1.033 orang Per bulan Itu naik 16% Di bandingkan tahun sebelumnya Memang rata-rata kenaikan tamu Normalnya 10% Kita 16% naik Ya Itu yang kelihatan Kita bisa hitung Yang tidak kelihatan Yang pilih Pusat peringatan ini berapa Cuma kita hitung Saya kemarin sempat jalan-jalan Pak Pili Bersama kelaukan 2.000 lebih lah Kenusnya dogen Bapak Ibu bisa bayangkan Tadi kita cerita-cerita di mobil Sekarang ini kan bisa sepi Tapi di jurnal batu lemongan Masih ramai tamunya Kemudian Tanggol pantai Jadi tanggol pantai Saya juga kaget tadi ya Tanggol pantai yang operasi Di depan Subsektor Apa ya Kator Apa ya Subsektornya Itu operasinya Luar biasa Nah saya kira itu Yang dianggapkan 1,9 Ternyata tidak boleh Nah perintahnya Seperti tadi ya Kita di tapangan Tahun 2017 Pake APBD Kalau 2016 ya Tidak mungkin ya Waktu di depannya Rumahnya Pak Madi Rinde Kalau dibunjukkan Itu Itu disayangkan dengan APBD Di Tuntaskah itu Agar jangan Mereket ke Yang sampai-samping Kemudian Angkaran yang 1,9 9 sekian itu Yang sudah didapat Dari pusat Torong dengan Pak Berbekal Nanti disingkrutkan dulu Mana yang mau di Kemudian lanjut juga Terkait dengan Tanah Benkab Yang ada bangunan Jadi ternyata itu Sudah dihapus Pak Serda Coba dicek sekali lagi Dan itu Sekali juga berbicara Tentang tanah Benkab yang lain Jadi tugaskan Nanti Pak Serda Kabak terunggapan Untuk Melakukan Apresel segeranya Segera terkait dengan Taksil aset kita Di manapun juga Dukung daratan Maupun di Kepeluhani Kemudian di SD Selesaikan Bangunan Apa namanya Tunggakan Dari DAK Di perubahan ini Kalau bisa Ya dari Dias pendidikan Itu diselesaikan Perintah saya kemarin Adalah jelas Tahun 2017 Tidak boleh Ada bangunan SD Bangunan Sekolah Dasar SMP SMA Itu buka Kalau SMA Sudah pernah Berpensin Terutama SD SMP Itu harus Dituntaskan Semua Dan disana Juga terkait Dengan PAPING PAPING Dan permohonan Rommel Dan Ruangguru Itu dibuat saja Tapi yang Prioritas adalah Pendahanan Tunggakan Di akar itu Dan PAPING Sasi Kalau Paul Sudah berjalanan bagus Cuma Kekulangan guru Dari disana Dari kakak Miskin Sudah kita lihat Tadi Itu pendahangnya Tahun ini Sudah Kedua-duanya Jadi terima kasih Mbak Probekel Kata teman saya Sekolah Jadi Atas perhatiannya Dan Pak Sekra Dan seluruh jajaran Pak Kapolsek Jadi Terima kasih Atas Keikut Sertaannya Dari kemarin Dari kemarin Sampai malam Hari ini Setengah hari Dan mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Hari ini Memberikan manfaat Untuk Membuka Semua Apa yang harus dilakukan Bada desa Dan tidak ada yang Ditutup-tutup Terima kasih telah-mudahan